Mulai hari ini, pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh setelah ditutup sejak 27 Februari lalu. Hanya jemaah berusia 18 hingga 50 tahun yang boleh umroh atau sekitar 44 persen dari total jemaah umroh Indonesia yang telah mendapat registrasi. Kabar gembira bagi Anda para calon jemaah umroh. Pemerintah Arab Saudi kembali membuka umroh bagi jemaah dari luar negeri termasuk Indonesia mulai 1 November esok. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia menyatakan jemaah Indonesia dipastikan akan berangkat Senin esok. Namun, tidak semua jemaah umroh bisa berangkat. Hanya jemaah berusia 18 hingga 50 tahun yang bisa berangkat umroh. Para jemaah juga akan menjalani masa karantina di Arab Saudi selama 3 hari. Pembatasan jumlah kamar penginapan hanya 2 orang serta pembatasan jumlah penumpang bus sebesar 50 persen. Dan kabar gembira bagi suruh umat muslim Indonesia. Insya Allah, Indonesia akan mendapatkan kesempatan pertama pada tahap ketiga ini atau besok tanggal 1 November untuk berangkat melaksanakan umroh ke Tanah Suci. Insya Allah, besok rombongan pertama ampuri akan mulai berangkat menuju ke Tanah Suci. Keberangkatan umroh di masa pandemi ini tentu diikuti dengan beberapa protokol yang sangat ketat. Di antaranya adalah pembahasan usia antara 18 dan 50 tahun. Kemudian akan ada karantina di Saudi Arabia 3 hari semenjak kedatangan. Kemudian jumlah kapasitas akupansi perkamar juga hanya 2 orang. Bagi jamaah yang telah mendaftar namun belum memenuhi syarat usia keberangkatan diminta bersabar dan menunda keberangkatan hingga pandemi berakhir.